Intro Persija Jakarta harus puas bermain imbang satu sama saat menghadapi Borneo FC Samarinda terlebih dahulu Borneo FC cetak gol lewat Stevanu Lilipali di menit 14 Kemudian Persija bisa samakan kedudukan lewat Rizky Rido Ramadhani di menit 37 Asis dari Andre Kudela seperti biasa Sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman Ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya Lewat Instagram aku at Tommy underscore Deski teman-teman Banyak yang bertanya kepada aku tentang beberapa keputusan wasit Dilaga Persija menghadapi Borneo FC Tenang akan kita bahas beberapa yang paling sering ditanyakan kepada aku lewat Instagram aku at Tommy underscore Deski Kalau semua tentang keputusan wasit kita bahas video ini bukan lagi membahas pertandingan Persija menghadapi Borneo dari sisi taktikal jadinya nanti Jadi lebih kita membahas keputusan wasit yang esensinya ini pertandingan ini gokil aku rasa teman-teman Meskipun Persija gak menang ataupun Borneo FC gak menang dari sisi taktikal ini mantap banget Borneo belajar nih apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta seperti yang kita bahas sebelumnya saat berhasil Persija menumbangkan PSS Seleman Oke kita bahas wasit dulu yang pertama ada satu momen pemain Persija Jakarta Reski Vandi melakukan sebuah tackle Ataupun kehilangan bola kemudian ia memberikan impact pelanggaran terhadap pertandingan yang akhirnya konsekuensinya Adam Alis menderita dari apa yang dilakukan oleh Reski Vandi Apakah keputusan wasit sudah tepat tidak memberikan kartu kepada Reski Vandi Oke kalau kita lihat jenis pelanggaran yang terjadi itu kalau kita bedah di law of the game Evap teman-teman termasuk kategori Serious Fall Play Itu tertera di bab 12.3 Disiplinary Action Serious Fall Play ini udah berkali-kali kita bahas di kanal Youtube Tomideski Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, lebih dari lima kali Apa harusnya keputusan wasit untuk momen ini? Harusnya Reski Vandi mendapatkan kartu merah Bagaimana kita menilai Serious Fall Play? Semoga nggak bosan teman-teman yang dengar video ini Kita udah sering membahas bagaimana cara menilai pelanggaran Serious Fall Play Pertama, menggunakan tenaga berlebih Kedua, kaki lurus, strike Dan yang ketiga, penggunaan bagian telapak kaki Mengakibatkan impact cedera Setelah kejadian tersebut, bisa kita lihat Adam Alis Bereaksi dan menunjukkan sesuatu yang tidak enak di bagian yang dilanggar oleh Reski Vandi Kejadian ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh pemain Manchester United Skala menghadapi Southampton, Casimiro, Red Cut Nah, uniknya di Liga Indonesia Kebetulan teman-teman musim lalu Secara komprehensif dari satu pertandingan Pekan satu sampai terakhir Liga 1 Indonesia Kita termasuk salah satu yang sering membahas Serious Fall Play Kalau kita bicara level sepak bola Indonesia kita Wasit kita cenderung tidak mau Quote and quote memberi kartu merah seperti apa Yang terjadi di sepak bola Eropa Tentu, ini sangat merugikan Merugikan kenapa? Kita main di Liga Indonesia Oke, nggak dapat kartu apapun mungkin Atau hanya sekedar kartu kuning Tapi, jika pemain yang melakukan hal tersebut bermain di Eropa Ya bisa saja langsung diberikan kartu merah Dan ini pun tentu nggak sehat Nggak sehat dalam arti apa? Ini bakalan terus terjadi, 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 terjadi Karena apa? Kita udah tahu nih Nggak ada quote and quote ketegasan Ini harus aku berhati-hati kenapa Quote and quote banyak aku gunakan untuk membahas Hal-hal kontroversi Biar nggak ada misinterpretasi yang Seolah-olah aku menyudutkan Tetapi kita bicara Law of the game-nya Kemarin saat Persep menghadapi Dewa Serious Fall Play Asep berlian Melakukan hal serupa Nggak ada kartu merah Meskipun akhirnya diberi sanksi oleh PSSI Kita pun nggak tahu nih Apakah ke depannya Reski Pandi pun akan diberikan sanksi oleh PSSI Karena melakukan pelanggaran yang sangat-sangat keras Oke, itu untuk kejadian yang pertama Jika Persija bermain 10 pemain tentu Membuat perbedaan pasti Terjadi di atas lapangan Nah, setelah kejadian tersebut Ada kejadian lagi kontropersi Yang banyak ditanyakan kepada aku Makanya kalau misalnya teman-teman mau bertanya kepada aku Follow Instagram aku Atomi underscore sedeski Apakah keputusan wasit sudah tepat Tidak memberikan penalti bagi Persija Jakarta Setelah Rico Simanjuntak Dijatuhkan oleh pemain Borneo FC Nah, jadi kalau misalnya menurut pandangan aku secara pribadi Teman-teman Harusnya Persija Jakarta mendapatkan penalti Karena disitu Rico Simanjuntak Teman-teman Sudah berhasil melewati Fajar Patur Rahman Dan kenapa Rico Simanjuntak terjatuh? Karena ada tarikan Ataupun aksi yang dilakukan oleh Fajar Patur Rahman Dan disitu juga Wasit sangat-sangat dekat posisinya Di kejadian Tapi Apadah ya Wasit berbeda dalam mengambil keputusan Kita bukan bicara Artinya bang Satu sama bang Persija Diuntungkan Wasit tidak mendapat ke kartu merah Borneo FC pun Diuntungkan Tidak diberikan penalti Beda cerita Beda Bukan kita bicara satu samanya Bukan Kita bicara law of the game-nya Kalaupun misalnya ada yang mengatakan Satu sama bang Imbang bang Mengambil keputusan tentang A, B, C, D, E Kita kembalikan lagi ke konteks ini tadi Borneo Sebelum kejadian Rico dijatuhkan Mendapatkan Serious Paul Play Harusnya Persija bermain 10 orang Nah itu kan Tentu sangat menguntungkan bagi Borneo FC Tetapi Kita kembalikan ke koridornya Ke substansinya Bahwasannya Beberapa pelanggaran yang harusnya mendapatkan Kartu merah Ataupun penalti Entah kenapa Banyak kali pertimbangan-pertimbangan Yang diambil oleh Wasit Itu untuk kejadian Rico Semenjuntak Kemudian yang ketiga Di akhir-akhir Pertandingan Ini bagi aku teman-teman Ya Bisa aku katakan Subjektif Ini pandangan dari Wasit Yang berada di lapangan Kalau misalnya ditanya kepada aku Aku sepakat dengan apa Yang disampaikan Oleh komentator Jadi Dalam tahap ketidaksengajaan Yang dilakukan oleh Pajar Patur Rahman Unbalanced Posisi dari Pajar Patur Rahman Ya It's okay Namanya juga drama Yang terjadi di atas lapangan Dan Ya Banyak lagi keputusan-keputusan Yang mungkin bisa diperdebatkan Tapi Itulah yang paling banyak Ditanyakan kepada aku Nah Gimana menurut teman-teman Kepemimpinan Wasit Di pertandingan ini Coba tulis di kolom komentar Selanjutnya kita bahas Pertandingan Tadi sudah aku sampaikan Bahwa pertandingan ini Luar biasa Teman-teman Dan ini Ada aku tampilkan Grafis Di lapangan Yap Bisa teman-teman Lihat Di lini tengah Itu terjadi Tiga versus tiga Ke Hiroshi Menutup Ataupun menjaga Mengikuti pergerakan Hanif Shabandi Adam Alis Reski Fandi Hendro Siswanto Gayos Tiga pemain tengah Dari Borneo ini Kita tahu Separtannya Ekstra kerja keras Dan itu menyulitkan Tiga pemain Persija Di area tengah Dan Ketika Tiga versus tiga Terjadi di area tengah Coba nih Striker dari Persija Di depan Ryomat Sumura Turun ke bawah Dan ternyata Langsung ditempel Oleh Back dari Borneo FC Nah skematis ini Sering terjadi Kebetulan teman-teman Kalau aku menonton Pertandingan Liga 1 Indonesia Itu bukan Aku hanya sekedar Menonton pertandingan Tetapi aku Sekalian aku record Untuk kepentingan Video analis Nah jadi Momen-momen tiga Versus tiga Di area tengah Plus ada satu Pemain depan Persija turun Ataupun drop Ke bawah Membantu Tiga pemain Dari Persija Jakarta Itu sering terjadi Dan Kuatnya Borneo FC Melakukan Penjagaan Berhasil menyulitkan Persija Jakarta pun Untuk bisa Ya Mengkonsolidasikan lah Lini tengah Seperti saat menghadapi PSS Sleman Nah disini kan Gayos turun Membantu Dua gelandang Dari Persija Jakarta Ada tiga orang Akhirnya Walaupun beberapa kali Kadang Gayos Di depan Riomat Semura Yang turun Tapi Skema yang coba Digunakan oleh Persija Seperti saat Menghadapi PSS Bisa tuh Dieliminasi Oleh Borneo FC Oke Kita masuk dulu Menggunakan Grafis Taktikal Ini berdasarkan Lapangbola.com Persija Jakarta Bersama Thomas Doll Gunakan pola 1-3 4-1-2 Atau 1-3 4-3 Bisa juga Di belakang ada Andritani Tiga back Rizky Rido Kudela Hansa Muyama Kemudian Di tengah ada Rizky Fandi Hanib Rio Fahmi Virgen Dikal Di wingback Sebelah kiri Kemudian ada Gayos Rio Matsumura Dan Rico Simanjuntak Sedangkan Borneo FC Gunakan pola 1-4 2-3-1 Nah di laga ini Persija Dari sisi orientasi bola Mendominasi Sehingga terlihat Bentuk lah ya Build up Yang dilakukan oleh Persija Jakarta Dan terlihat juga Bentuk Bagaimana Borneo FC Mengganggu Distribusi bola Yang coba dilakukan oleh Persija Jakarta Seperti apa Contohnya Kudela sedang kuasai bola Kade Nazi Striker langsung Cover shadow Menutup posisi dari Kudela Membayang-bayangi Terence Puhiri pun Ke posisi Hansamu Stefano Ke posisi Rizky Rido Nah di area tengah ini Seperti yang sudah kita bahas Menggunakan grafis Tadi Langsung nih Ditutup oleh Pemain-pemain Borneo FC Jika Rizky Fandi Misalnya mendekat Ke belakang Langsung Ditutup Adam Alis Kemudian Ke Hirose Hanib Shabandi Gayos yang turun Ke belakang Untuk menjadi Pemain orang ketiga Ditempel Hendro Oke Virjandika melebar Rio Fahmi melebar Di sini Rio Matsumura Coba bantu Sebagai orang keempat Untuk menciptakan Unggul orang Tapi di sini Bisa dibaca Dan ditutup Diganggu pergerakan Oleh Silverio Fajar Lelis Diego Nah Dengan Alotnya Di lini tengah Nggak heran Skornya pun Tipis Kita lihat Gol Persija Dari situasi Miskoordinasi Komunikasi Yang dilakukan oleh Borneo FC Pun Gol dari Borneo FC Kegawang dari Persija Jakarta pun Bukan dari situasi Build up Ataupun set play Yang dibangun Tapi dari Individu yang dimiliki oleh Stefano Lillivali Sehingga mampu Menciptakan gol Nah Salah satu Cara ini terus Diulangi Persija Jakarta Dan salah satu Cara ini pun Terus juga Digunakan oleh Borneo FC Sepanjang 90 menit Pertandingan Sehingga Kita lihat Sering 3 pemain Belakang Persija Jakarta Memberikan bola Langsung Bypass Kedepan 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 Memanfaatkan Kecepatan Rio Ataupun Rico Karena di area tengah Ketat banget nih Ditempel oleh Pemain-pemain Borneo FC Posisi dari Pemain-pemain Persija Jakarta Rio Matsumura pun Di laga ini Nggak terlalu Eksplosif lah ya Seperti Di laga-laga Sebelumnya Dan dia pun Cedera Semoga cepat sembuh Rico Semenjuntak Tetap seperti Onform Gaya permainannya Dan ya Ini alot Semua pemain Mencoba keluar Dari tekanan Semua pemain Coba menunjukkan Aksinya Tapi karena Strategi yang dilakukan Oleh kedua pelatih Dan aku rasa Ini Skor yang hadil Untuk kedua tim Baik itu Persija Ataupun Borneo FC Oke Sampai sini aja dulu Teman-teman videonya Semoga video ini Bermanfaat Bye Selamat menikmati Terima kasih.